Halo guys, jadi di dalam video ini kita akan mengerjakan soal matematika bab akar menggunakan cara cepat dengan total waktu hanya 37 detik. Nomor 1, akar 2 x 3 x 4 x 5 ditambah 1. Kalau kita kerjain manual, hasilnya adalah akar 121 atau 11. Nah, cara cepatnya adalah kita ambil 2 bilangan yang ada di tengah, 3 sama 4. Nah, 3 sama 4 ini dikaliin, lalu dikurangi 1. Hasilnya adalah 12 dikurangi 1, yaitu 11. Nah, yang nomor 2 juga sama, kita ambil 2 bilangan yang di tengah, 100 sama 101. Kita kaliin, 100 x 101 itu lalu kita kurangi dengan 1. Hasilnya adalah 10.100 dikurangi 1, yaitu 10.099. Nomor 3, akar 11 x 13 ditambah 1. Kalau kita kerjain manual, hasilnya adalah akar 144 atau 12. Cara cepatnya, kita cukup ambil bilangan di antara 11 dan 13, yaitu ada bilangan 12. Maka jawabannya adalah 12. Nomor 4 juga sama. Di antara 2017 dan 2019, ada bilangan berapa? Betul sekali, 2018. Ini adalah jawabannya, kawan-kawan ya. Nomor 5, akar 13 x 17 ditambah 4. Kalau kita kerjain manual, hasilnya adalah akar 225 atau 15. Cara cepatnya, masih sama. Kita ambil bilangan yang terletak tepat di antara 13 dan 17. Ada 14, 15, 16. Kita ambil yang di tengah, yaitu 15. Nomor 6 juga sama. Di antara 2016 dan 2020, bilangan berapa yang terletak tepat di tengah kedua bilangan tersebut? Benar banget, jawabannya adalah 2018. Nomor 7, akar 29 x 31 tambah 38 x 42 ditambah 5. Kita akan terapkan aplikasi soal sebelumnya. Kita akan ambil bilangan di antara 29 dan 31, itu adalah 30. Kemudian di antara 38 dan 42, itu adalah 40. Nah ini masih kuadrat ya guys, karena ada di dalam akar. Yaudah, akar 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Hasilnya adalah akar 2500. Jawabannya adalah 50. Sekian gitu guys, semoga bermanfaat.